Dalam rangka menyongsong pelaksanaan orientasi kader tim pendamping keluarga di tingkat kecamatan yang diselenggarakan oleh fasilitator tingkat kabupaten atau kota yang bekerja sama dengan OPDKB Kabupaten Kota. Sehubungan dengan hal tersebut maka perwakilan BKKBN Bali menyelenggarakan orientasi bagi pendamping fasilitator TPK pada tanggal 18-19 Maretahun 2024 Angkatan I dan tanggal 20-21 Maretet Angkatan II diselenggarakan di Hotel Fairfield by Marriott Bali Kota Badung. Harapan dengan diadakannya orientasi pendamping fasilitator TPK adalah agar nantinya pendamping fasilitator dapat mengimplementasikan teori yang sudah didapat di lapangan dan membantu fasilitator TPK dalam mensukseskan kegiatan orientasi kader TPK di masing-masing kabupaten kota. Dalam orientasi ini pendamping fasilitator diberikan tiga pokok materi utama yaitu mekanisme alur pedampingan TPK, kedua terkait verifikasi dan validasi data, dan yang ketiga terkait aplikasi elektronik siap nikah dan hamil, dan juga terdapat materi kebijakan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stenting, dan juga mekanisme pelaksanaan orientasi TPK di lapangan. Kegiatan ini dihadiri oleh tim Pelkon BKKBN Bali sebagai panitia penyelenggara sekaligus sebagai pemateri, PKB atau PLKB sebagai peserta. Kegiatan orientasi pendamping fasilitator TPK ditutup langsung oleh Ketua Pokja Pelkon Ibu Debi Maselagi, S.S.O.S.M.M. Selamat pagi, hari ini sangat lancar ya, ini adalah angkatan kedua penyelenggaraan orientasi pendampingan fasilitator TPK, tingkat kebukaten kota. Pasti karena dilihat dari rata-rata pretest ke postest juga, tadi rata-rata postest sudah 87,75, jadi sudah masuk dalam kategori memuaskan ya, itu sudah pasti sudah lulus, jadi terima kasih. Itu artinya bahwa dari sisi penyelenggaraan pelatihan, nilai itu sudah menyatakan atau menyebutkan itu sudah lulus, jadi sudah terselenggara dengan baik. Nah kemudian, tapi yang paling penting sebenarnya implementasi atau output dari pelatihan ini sebenarnya kita tidak sekadar melihat sejauh mana nilai, sebesar apa nilai yang diperoleh oleh peserta akan begitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana teman-teman ya, para peserta ini bisa mengimplementasikan materi-materi yang diperoleh di kelas itu di lapangan. Terutama karena seperti yang sudah terjadwalkan di Provinsi Bali, di seluruh kecamatan di Provinsi Bali itu kita akan menyelenggarakan orientasi tim pendamping keluarga atau yang kita sebut TPK di tingkat kecamatan sebalik. Secara paralel ya, mulai dari tanggal 1 sampai 20 April mendatang. Nah katakanlah ini adalah kegiatan besar ya, yang membutuhkan biaya, tenaga, waktu. Oleh karena itu kita mencetak teman-teman peserta orientasi pendampingan fasilitator ini adalah untuk membantu para fasilitator TPK di tingkat kebupaten kota yang sebenarnya sudah mendahului pelatihan ya, di tanggal 5 sampai dengan 7 Maret kemarin tahun 2024. Nah harapannya teman-teman yang sekarang ikut pelatihan di hari ini, harapannya adalah bisa membantu teman-teman fasilitator tingkat kebupaten kota di lapangan untuk menyelenggarakan orientasi TPK di masing-masing kecamatan. Tiga ilmu utama kita sudah berikan yang akan berkaitan dengan orientasi TPK di tingkat kecamatan nanti. Yang pertama mengenai bagaimana alur pendampingan oleh kadar TPK itu sendiri, kemudian verifikasi dan validasi data, kemudian yang ketiga tentang LC-Mail, itu sudah kita berikan ke teman-teman pendamping fasilitator. Dan yang paling penting biar lebih komprehensif pengetahuan mereka, kita juga sudah bekali tata cara mekanisme pengadministrasian orientasi TPK berdasarkan surat edaran Sestama nomor 3 tahun 2024. Jadi yang pikir sudah sangat komprehensif, sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana teman-teman komitmen dan kerja kerasnya untuk membantu tim fasilitator di lapangan menyelenggarakan orientasi. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, semoga pre-palensi di Provinsi Bali kembali meraih angka yang satu digit di tahun 2024 mendatang, sebagaimana tahun 2022 lalu. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.